Ya, kemenangan U16 dalam piala AFF menjadi kado terindah untuk Hood RI ke-73. Selain gelimang bonus, masih ada cerita tersisa dari pemain andalanya, seperti gelandang timnas Muhammad Supriyadi yang ternyata punya kehidupan penuliku. Ya, dari anak pedagang Rujak, Supriyadi Belia merantau ke ibu kota dan kini menjelma sebagai bintang bola kebanggaan Indonesia. Bernomor punggung 11, Supriyadi dikenal publik Indonesia berkat aksi tangkasnya pada beberapa laga piala AFF 2018. Permainan Supriyadi mencuri perhatian saat timnas Indonesia U16 melawan timnas Vietnam, Malaysia, dan puncaknya melawan timnas Thailand yang membawa Indonesia pada kemenangan. Adalah Kalsum, sosok ibunda yang paling memotivasi karir Supriyadi. Dengan bahasa Jawa khas Surabaya, ia mengisahkan perjalanan masa kanak-kanak anaknya. Supriyadi kecil sudah mencintai bola sejak sebelum duduk di bangku taman anak-anak. Dari klub kecil Rungkut FC di Surabaya, Supriyadi mengasah bakatnya. Hamparan rumput di lapangan Rungkut FC ini menjadi saksi awal mula Supriyadi menendang bola. Tekad kuat Supriyadi membuatnya tak kuasa melepas buah hatinya merantau ke Jakarta di usia belia. Bertahan hidup di ibu kota, Supriyadi sempat menjual sepatu dan kaos jersi kesayangannya. Terlahir sebagai anak pedagang rujak dan dari keluarga sederhana, Supriyadi mampu membuktikan kerja keras dan dekat menjadikan ia sebagai pemain depan andalan timnas U16. Publik pun terus menanti permainan Supriyadi lainnya di lapangan hijau. Eka Rima, Surabaya Terima kasih. Terima kasih.